Prabowo menggunakan itu sebagai bahan pidato untuk menakuti bahwa Indonesia akan bubar. Tujuannya kemungkinan besar supaya rakyat percaya omongan dia dan memilih dia menjadi presiden ketimbang Jokowi saat itu. Ucapan Prabowo berubah 180 derajat. Dulu kedelai, sekarang tempe. Begitulah sindiran dari netizen. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sewer. Prabowo kembali membuat sebuah blunder yang mungkin tidak dia sadari. Banyak orang yang membandingkannya dengan statement saat Pilpres 2019 lalu. Dalam acara Indonesia bermunajat, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia diramalkan oleh para ahli dan pakar dunia. akan menjadi negara paling kuat dan makmur di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Dalam ramalan itu, Indonesia akan menjadi negara ketujuh terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya, yaitu para elit dan pemimpin bisa rukun dan bekerja sama dengan baik. Sekarang ucapannya berubah drastis. Padahal pada Pilpres lalu, Prabowo pernah bicara soal nasib negara ini. Begini kutipan langsung dari Prabowo. Saudara-saudara, kita masih upacara. Kita masih menyanyikan lagu kebangsaan. Kita masih pakai lambang-lambang negara. Gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi, di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Ternyata, ucapan Indonesia bubar itu adalah hasil kutipan dari sebuah novel fiksi ilmiah berjudul Ghost Flip. Novel itu berkisah tentang perang dunia yang bakal terjadi, melibatkan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Indonesia di novel tersebut hanya disebutkan beberapa kali. Prabowo saat itu ditertawakan karena seorang calon presiden malah mengutip sumber fiksi untuk menggambarkan Indonesia akan bubar. Alasan Prabowo adalah agar mewaspadai Indonesia sewaktu-waktu bisa bubar. Karena Indonesia dengan sumber daya alam yang menjadi incaran negara asing. Banyak yang iri dan ingin Indonesia miskin terus. Dia tidak memaksa semua orang harus percaya omongannya mengenai Indonesia akan bubar tahun 2030. Dia mengaku, sebagai anak bangsa, dia melihat segala bentuk penjajahan kepada Indonesia sangatlah berbahaya. Mungkin kalian masih ingat dengan film berjudul 2012 yang bercerita tentang hari kiamat. Film ini booming dan viral karena bertepatan dengan akhir putaran kalender suku maya pada 21 Desember 2012. Banyak orang mengira itu adalah tanda akhir jaman. Banyak analisis, teori konspirasi, dan rumor-rumor yang seolah mempercayai hal tersebut. Nyatanya sekarang sudah tahun 2023 dan bumi masih bertahan. Yang terjadi pada Prabowo ini mirip-mirip, tapi lebih konyol karena mengutip dari novel fiksi yang hanyalah hasil imajinasi penulisnya. Namanya saja fiksi, yang artinya bukan berdasarkan data dan fakta, melainkan hasil imajinasi. Tapi Prabowo menggunakan itu sebagai bahan pidato untuk menakuti bahwa Indonesia akan bubar. Tujuannya kemungkinan besar supaya rakyat percaya omongan dia dan memilih dia menjadi presiden ketimbang Jokowi saat itu. Ucapan Prabowo berubah 180 derajat. Dulu kedelai, sekarang tempe. Begitulah sindiran dari netizen. Jangan-jangan nanti di Pilpres 2024, ada capres entah siapa yang bilang setengah populasi Indonesia akan hilang. Kajian itu ternyata bersumber dari film Avengers Infinity War. Di film itu, Thanos menggunakan enam batu dan menjentikkan jarinya untuk memusnahkan setengah populasi. Mungkin ada dua alasan kenapa Prabowo berubah ucapannya soal nasib negara ini. Yang pertama, sebelumnya Prabowo tidak yakin dengan kepemimpinan Jokowi. Tapi setelah bergabung jadi menteri, Prabowo melihat apa yang dilakukan Jokowi adalah benar. Dan Jokowi adalah salah satu pemimpin terbaik di negara ini. Yang kedua, Prabowo tidak berani menjadi antitesis karena takut suaranya anjlok drastis. Jadi, dia terpaksa menelan ucapannya sendiri beberapa tahun lalu. Dan sekarang mengatakan Indonesia diramalkan akan menjadi negara makmur. Ya, demi suara dan simpati dari rakyat. Kalau Prabowo berani bilang Indonesia suram masa depannya, pasti bakal dirujak rakyat yang mendukung Jokowi. Tapi konsekuensinya adalah seperti sekarang ini. Ditetawakan karena ucapan tidak konsisten mirip cuaca ekstrim. Pagi mendung, siang panas terik, dan malam hujan badai. Dari dua alasan yang tadi disebutkan, yang mana yang lebih masuk akal? Silakan kalian nilai sendiri. Yang jelas, Prabowo sedang menempel Jokowi rapat-rapat. Bukan cuma sekedar menempel, tapi juga berusaha setuju, sepakat dan bahkan sejalan dengan Jokowi. Beberapa waktu lalu ada satu baliho bergambar Prabowo dan Jokowi. Ada tulisan, menang bersama untuk Indonesia Raya. Di Bandar Lampung ada baliho yang tersebar di beberapa titik dengan tulisan, 2024 jatahnya Pak Prabowo dan Prabowo calon presiden RI 2024-2029. Memang, Jokowi pernah mengatakan bahwa Ilpres 2024 bisa menjadi jatahnya Prabowo. Tidak jelas siapa yang bikin baliho itu, tapi ini memperlihatkan kubu Prabowo berusaha memanfaatkan popularitas Jokowi dengan maksimal. Prabowo mau digambarkan sebagai sosok yang akan meneruskan program pembangunan Jokowi. Prabowo mau mengambil hati mayoritas rakyat yang mendukung Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, dia sering memuji Jokowi sebagai salah satu pemimpin paling hebat dan pekerja keras. Tapi percayalah, tidak semua orang bakal percaya dengan Prabowo meskipun saat ini kelihatan berubah. Prabowo mau dibilang tegak lurus dengan Jokowi, mau dibilang tegas melanjutkan program Jokowi, mau disebut The Real Next Jokowi. Tetap saja, jejak digital selama 2014 dan 2019 berserakan di dunia maya. Selama dua kali pilpres, Prabowo konsisten menjadi antitesis Jokowi dengan cara-cara yang frontal. Dua kali itu pula mengalami kekalahan, tapi merasa menang dan sujuk syukur dengan hebohnya. Dua kali pilpres memiliki cukup banyak bukti untuk menggambarkan sosok Prabowo. Baru kali inilah ada seorang capres yang kalah di pilpres, tapi kemudian bisa bergabung sebagai menteri. Ada banyak orang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Saat ini sudah kelihatan jelas kalau semua itu adalah langkah Prabowo untuk makin dikenal demi mencoba peruntungan ketiga kalinya di pilpres 2024. Prabowo butuh batu loncatan besar agar ambisi jadi presiden lebih terbuka lebar. Kalau memang Prabowo sudah berubah setelah bergabung dengan Jokowi, ya bagus, tapi bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau misalnya Prabowo bergabung dengan pemerintah hanya sebagai batu loncatan demi ambisinya menjadi presiden? Tidak ada yang bisa memastikan itu semua, kecuali misalnya dia jadi presiden nanti. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.